Oke dan kita juga masih punya kabar bahagia yang kali ini datang dari aktor senior kita yaitu Didi Peter. Ya pemain yang bernama lengkap Didi Widiat Moko ini baru saja menggelar resepsi pernikahan anak keduanya. Acara hari ini sebenarnya tadi ijab kobol jam setengah empat, akad nikahnya setengah empat, alhamdulillah lancar. Kemudian diteruskan ke resepsi tadi jam tujuh mulai kita sampai jam sepuluh lah. Ini anak saya yang kedua namanya Nabila perempuan dapat suami Gauri Sangkar. Mereka berteman sudah lama sekali sudah dari sejak SMP jadi lama sekali. Begitu bapaknya teman saya, ibunya teman saya jadi gimana dong. Jadi alhamdulillah yang datang teman-teman kita sendiri. Ya itu yang 25 tahun ya sama saya terus, tiba-tiba malam ini dia harus pergi. Kamu tinggal di mana? Aku kan udah punya rumah. Dia udah punya rumah. Oh yaudah, akhirnya mereka tinggal di sana. Apa ya rasanya belum pernah saya rasakan kayak gini nih. Antara bahagia, sedih, pikiran gak tau kemana gitu. Tapi ya itulah hidup dan saya sih berdoa semoga dia bahagia. Saya senang dia bahagia. Orangnya sangat, sangat supel ya. Dari kita kenal sampai sekarang sangat tanggung jawab. Kemudian anak saya kan enam. Gauri tuh bisa masuk ke semuanya. Dia bisa udah kayak adik kakaknya sendirilah. Udah bisa nyatu, udah bisa ketawa-ketawa. Udah bisa bergurau dari dulu. Jadi yaudah buat saya tenang. Dan ketika dia minta, ketika dia minta ke saya. Saya bilang udah siap, saya bilang. Insya Allah siap, dia bilang. Ya Alhamdulillah. Malam ini semuanya terlaksana. Waduh, Allah kebahagiaannya nyampe ke sini ya. Tapi kalau kamu pernah mendengar apa namanya istilah? Jodoh itu dekat ya ini. Kayak Mas Didi ini terhadap suami anaknya. Dia bilang orang tua apa atau besan darinya Mas Didi ini kan memang suami istri temannya Mas Didi. Dan sekarang ternyata anak dari temannya Mas Didi itu jadi menantu ya. Dan ini dekat banget. Bener-bener dekat. Jadi gak perlu ada masa pengenalan lagi. Dan mereka menjalin persahabatan atau pertemanan dari SMP ini luar biasa sekali. Mas Didi juga bilang kan dia bener-bener bahagia karena bisa menikahkan anaknya. Nah aku pasti yakin. Orang tuamu juga apa? Pasti akan seneng banget makanya cepat-cepat menikah. Semua orang tuamu bahagia kalau menikahkan anaknya saya yakin. Nah itu pasti dia dalam hatinya aduh Temi anakku. Aku doakan juga buat kamu.